muslim merata muslim semua yang uniknya sih pengajian itu yang betul saling ya aromanya sih ingin komunitas itu terus belanjikan karena memang jadi sebenarnya sebelum kejadian pengajian itu saya linterpon duluan bertanya tentang proses alam arwah jadi memang pertanyaannya berat ya cuman perspektifnya kalau ditanyakan sama saya sudut pandangnya adalah islam karena saya seorang ustad yang mengajarnya konteksnya adalah Quran dan hadith lalu saya mengeluarkan satu ayat mereka bertanya tentang alam arwah atau ruh katakan ruh itu urusan Tuhan maka manusia tidak banyak tahu tentang ruh kecuali sedikit artinya alam arwah itu memang alam gaib yang perspektifnya memang keterangannya sedikit dan dia tanya ustad kalau misalnya ada arwah dan tayangan itu bener ga sih dalam islam seperti apa ya aku jelaskan cuman setelah itu ustad ketemu Najiyo katanya kita pengajian Najiyo pengajian dalam hati aku pengajian berarti ada komunitas dong iya aku ada temen-temen tapi gapapa malam ya ustad dia maunya kapan sabtu deh ustad sabtu atau minggu jadi sabtu aja deh akhirnya kita kopi darat itu pada hari sabtu tanggal 3 3 October Mbak Daisha kita berangkat dari rumah Miss Madrid Miss Madrid ternyata sampai di lokasi Selin, Steven dan temen-temen udah mumpul semuanya jadi karena mereka memang tujuannya pengajian ya udah saya datang pengajian dimulai nah disitu tuh banyak sesuatu interaktif tanya jawab mulai seputar rumah tangga, istri, suami, pekerjaan, rezeki, anak dan lain sebagainya yang perspektifnya adalah tentunya kacamata-kacamata islam nah begitu kisahnya jadi seru banget ya ya seru banget karena mereka berdua exciting serius banget fokus banget dari apa yang saya bicarakan tapi sebenernya prinsip-prinsip kalau aku lihat dari Selin ya karena kalau ketemu Steven pertama kali kemarin kalau sama Selin itu prinsip-prinsipnya cocok banget lah dengan apa yang konsepnya dalam islam itu ada contoh kemarin waktu pertama kali ketemu saya gak kaget itu di acara gathering bukber buka puasa bareng gitu di salah satu hotel di Jakarta ya dia berhijab gitu kan berhijabnya japsari sayangnya saya nanya kok suka di pakaian begini dia ya aku enak aja sih Ustaz nyaman lah gak risih gitu loh jadi kalau dilihat orang juga enak tertutup seperti ini daripada aku buka-buka itu salah satu prinsip yang sebenernya memang di islam juga begitu dari cara mereka berbicara bertanya kemudian Selin juga senang dengan menggunakan busana muslima iya artinya mereka senang ya karena kan kalau tidak senang atau tidak serius gak mungkin lah pertemuan dengan saya itu lebih dari dua kali sudah hampir empat kali pertemuan dengan saya baik yang gathering ataupun via telepon atau datang ke rumah jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang sudut pandangnya mesti dari kacamata islam keterangan beliaunya sih nyaman dengan busana itu nyaman dan kita kan agama yang universe artinya ajaran-ajaran islam itu ajaran-ajaran yang sesuai dengan fitrah fitrah manusia dan cocok dengan segenap alam rasulullah diutus untuk menebarkan rahmat untuk semesta alam jadi sebenernya konsep-konsep islam itu adalah sesuatu yang fitrah yang mudah diterima jadi kalau ada permasalahan kemudian konsepnya diselesaikan dengan islam pasti mudah diterima karena memang itu logik diterima oleh akal contoh bagaimana dendam kepada manusia islam melarang karena apa memudahkan seseorang memaafkan orang itu maka merupakan bentuk cinta Allah kepada kita maka hilangkan dendam dan tebarkan kasih sayang nah hal itu kan fitrah artinya pergaulan kalau intinya adalah kasih sayang tidak ada dendam pasti akan baik toleransi terjaga dan timbul unsur kasih sayang dan kebersihan iya kalau saya tanya kan kita pertemuan 2 tahun lalu ya ramadhan 2 tahun lalu sebenernya udah lama sudah lama dia berpakaian seperti itu jadi berpakaian muslimah udah lama jadi kadang kalau keluar ke mall ya pakaiannya begitu intinya terus tutup aja walaupun terkadang tidak ada khimar tidak ada kerudung tapi bajunya betul-betul tertutup nah kecuali pada event-eventer itu kadang dia pakai khimar pakai kerudung ini memang sudah lama dan saya tanya tanggapan Steven dengan Bustana yang dipakai gimana gitu gak apa-apa oh Steven gak apa-apa artinya ya udah berarti gak masalah kan makanya dia juga kemarin ketika pengajian ya sama Steven ya berhijab hijabnya syariah sayangnya jadi Steven juga gak apa-apa iya kalau kabar media mereka menjadi mu'alaf itu enggak ya jadi sekali lagi mereka belum belum menjadi mu'alaf dan perbincangan kita masih dalam taraf pengetahuan mereka tentang Islam jadi mereka bertanya tentang Islam bla 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 ini begini begini dan begitu jadi sebatas itu aja jadi yang perlu saya luruskan adalah belum mengarah kepada status mu'alaf karena memang mereka masih bertanya seputar Islam dan ketika ada seorang yang bertanya seputar Islam dan itu serius saya sebagai tokoh agama kan harus harus memberikan keterangan yang pasti jadi diminta datang saya datang ada persoalan butuh jalan keluar ya saya berikan dan lain sebagainya jadi sebatas belajar sebatas memahami dan plusnya adalah exciting dan mereka serius untuk belajarnya gak main-main ya kalau main-main kan mungkin dari penampilan mereka udah kelihatan lah ya jadi ketika saya memberikan tausia kelihatan dari mimi dari keseriusan bahkan ada temannya bergurung di belakang yang bilang eh jangan bergurung dong kan lagi ada tausia kita dengerin dulu tausia masih selesai gak sampai begitu artinya oh berarti serius banget sebenarnya memang gak ada konten ya artinya waktu saya datang itu gak ada kamera sama sekali gak ada kamera sama sekali karena sebenarnya pengajian itu pengajian tertutup kan artinya buat teman-teman mereka cuman saya izin eh kita foto ya saya posting Instagram saya sempat tukar Instagram juga bahkan private number nomor pribadi saya dengan Steven kalau dengan Celine udah lama dengan Steven jadi saya bilang sama Steven nanti kalau ada apa-apa silahkan tanya di ya saya oh ya InsyaAllah Ustadz boleh muslim merataan muslim semua yang datang kemarin ya itu uniknya sih pengajian itu yang bentuk Celine ya jadi jadi saya juga akan wah Celine untuk pengajian gini jadi heran juga ya Celine untuk pengajian ya oh yaudah dan aromanya sih ingin komunitas itu terus dilanjutkan karena memang namanya orang hidup kan punya banyak masalah cuman aku senengnya apa masalah mereka itu jalan keluarnya selalu dikaitkan dengan jalan keluar secara Islam dalam Quran Surah Fusilat ayat 33 Tidak ada perkataan dan perbuatan yang mulia kecuali da'wah apa yang saya sampaikan kepada mereka berdua dan komunitas itu adalah da'wah jadi da'wah itu memang wajib disampaikan apalagi kan konten Islam itu sebenarnya universe ajarannya berkaitan dengan akhlak paling banyak akhlak perilaku jadi konten konten yang diajarkan kita itu adalah bagaimana istri kepada suami suami kepada istri bagaimana membangun hubungan dengan sesama muslim atau teman-teman non muslim jadi semua itu ada ada konteksnya yang memang bermanfaat untuk kita pelajari dalam menata kehidupan terima kasih